. Monumen Bangsal, pendam cerita perjuangan bawah tanah kemerdekaan rakyat Bali. Banyak peninggalan bersejarah sebagai saksi bisu perjuangan para pahlawan kemerdekaan khususnya di daerah Bali, beberapa masih terlihat berdiri kokoh. Salah satunya peninggalan zaman kemerdekaan memiliki nilai sajarah yaitu Monumen Perjuangan Bangsal. Bangsal ini sebelumnya merupakan markas rahasia perjuangan bawah tanah perang kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Pertigaan Gaji, Dalung dan Sempidi, Badung. Adapun sejarah singkat mengenai bangsal tersebut disampaikan oleh Dr. Insinyur Wayan Windia. Bangsal itu adalah sebuah bangunan tempat untuk usaha perdagangan kopra dan beras yang ada di Kertigaan Dalung, Gaji, dan Memetani. Dulu disana sekitarnya sawah semua sehingga strategis untuk pertemuan-pertemuan para pejuangan disana yang dipimpin oleh Pak Joko namanya, nama aslinya Bapak Made Wijakusumo, dan Tuan Rumahnya bernama Al Magum sekarang Bagus Made Weno. Dan inilah para pejuang itu berkumpul, mengatur strategi, dan membangun semangat kebangsaan, keperdekaan. Itu sudah sejak zaman Jepang itu. Begitu Jepang mendarat di Bali, maka terlihat Jepang itu sangat bagus, sangat kejam, sehingga menimbulkan semangat kebangsaan di kalangan para pemuda waktu itu yang tidak ingin dijajah lagi oleh bangsa lain, termasuk Jepang, yang sebelumnya sudah mengalahkan Belanda. Nah, di Bangsal adalah tempat untuk mereka berkumpul sejak tahun 1942. Kemudian terus berlanjut sampai dengan terjadi perang kemerdekaan. Disana berkumpul untuk menyusun strategi bagaimana caranya mengenyahkan penjajah dari bumi Bali, dan sekarang disebut dengan Monumen Perjuangan Bangsal. Adapun puncak pertemuan para pejuang di Bangsal yaitu pada 16 Agustus tahun 1945. Waktu itu dibangun strategi saat Jepang ada di Bali dan digunakan senjatanya untuk mengenyahkan penjajah termasuk Jepang. Akan tetapi, saat itu akhirnya peta sudah dibubarkan oleh Jepang, senjatanya diambil semua oleh Jepang karena, merasa takut dibunuh oleh senjatanya sendiri. Kemudian, setelah Jepang pergi, Indonesia merdeka, timbul perang kemerdekaan, karena Belanda ingin menjajah lagi di Bali, di Indonesia, setelah Jepangnya kalah, Maka, di sana juga tempat, kumpul-kumpul para pejuang untuk menghimpun dana. Kemudian, tempat bagi para pejuang untuk singgah. Kalau yang ingin ketambanan, singgahnya di Bangsal. Dahulu para pejuang aman berada di Bangsal dikarenakan terdapat loteng, jadi dapat memantau persawahan. Sehingga akan mengetahui, siapa saja yang lewat saat itu, jika yang lewat para penjajah atau antekanteknya Maka, para pejuang akan turun ke lantai satu yaitu lubang perlindungan agar tidak diketahui oleh Belanda. Di bawah bangunan itu juga ada sungai tempat para pejuang mengalirkan makanan kehilir bagi para pejuang yang ada di sebelah selatan dari Monumen Perjuangan Bangsal. Sungai kecil tersebut persis berada di bawah Monumen Perjuangan Bangsal dan sungainya saat ini masih ada. Terima kasih telah menonton!